Ma'asyurah muslimin Jamah sholat jumat rahimakumullah Di penghujung bulan ramadhan ini Marilah sama-sama Kita selalu berusaha Meningkatkan ketakuan kita kepada Allah Dengan kita selalu menjalankan Semua perintah-perintah Allah Dan meninggalkan semua larangan-larangannya Karena ketakuan merupakan sebaik-baik bekal Yang akan kita bawa ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya Ma'asyurah muslimin rahimakumullah Ini adalah hari jumat terakhir kita berada di bulan ramadhan Bulan ramadhan akan meninggalkan kita Ada perasaan sedih Karena ditinggal dengan bulan yang sangat mulia Ada juga perasaan gembira Gembira Bagi orang-orang yang selama satu bulan penuh Menjalankan perintah Allah Melakukan ibadah puasa Ramadhan Gembira Karena dengan puasa ramadhan Dosa-dosa Orang tersebut Dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Gembira Karena ia telah berhasil Menjalankan sunnah Rasulullah Yaitu melaksanakan Qiyam Ramadan Salat sunnah taraweh Satu bulan penuh Gembira Karena dia mendapatkan Ampunan Dari Allah Dengan melaksanakan Salat sunnah taraweh Maka dosa-dosa Dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Orang ini juga gembira Karena ia mendapatkan Satu malam Laylatul Qadar Nilai pahalanya Lebih baik daripada kita beribadah Selama Delapan puluh tiga tahun Empat bulan Orang-orang yang mendapatkan Laylatul Qadar Orang ini gembira Karena dosa-dosanya Habis Allah hapus Man kama Laylatul Qadri Imanan Wah tisaban Gufiralahu Ma taqadama Min zamri Siapa orang yang melaksanakan Qiyam Di malam Laylatul Qadar Beriman kepada Allah Mengharapkan Mengharapkan pahala Dari Allah Maka orang ini Dihapus dosa-dosanya Yang lalu Dia juga gembira Karena Mendapatkan Laylatul Qadar Pahalanya Lebih baik daripada Seribu bulan Yaitu Delapan puluh tiga tahun Dan orang-orang yang telah berhasil Mengisi Ramadan Dengan sempurna Maka orang inilah yang mendapatkan Kebahagiaan Mendapatkan hari raya Hadiah terindah dari Allah Yaitu Hadiah Hari raya Idul Fitri Yang dinanti Dan ditunggu Dengan penuh Kebahagiaan Masyurah muslimin Rahimakumullah Tapi juga Ramadan ini Menjadi Sangat sedih Buat orang-orang Yang lalai Tidak Melaksanakan Puasa Ramadan Atau juga puasa Hanya sebagian saja Padahal Dia sangat rugi Karena Satu hari Puasa Ramadan Sengaja Ditinggalkan Dan ia akan ganti Satu tahun Di bulan lain Maka nilai pahalanya Tidak akan pernah sama Masih jauh lebih baik Satu hari Bulan Ramadan Orang ini akan Menyesal Di kemudian hari Karena Berlalunya Ramadan Berakhirnya Ramadan Bisa jadi Ramadan tahun ini Menjadi Ramadan Terakhir Buat kita Tidak ada jaminan Di antara kita Apakah 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 Ramadan tahun Yang akan datang Kita masih Allah Pertemukan Dengan Ramadan Banyak Saudara-saudara Kita Ramadan Tahun Lalu Bersama-sama Dengan kita Puasa Bersama Berbuka Puasa Bersama Solat Teroleh Bersama Hari Raya Idul Fitri Bersama Tapi tahun ini Mereka Sudah berada Di alam Bersama Para Bapak Hadirin Sekalian Masyurah Muslimin Rahimah Kumulah Dia juga Sedih Karena Dia tidak Melaksanakan Salat Sunnah Taraweeh Dia menganggap Bahwa Taraweeh Yang ada Di bulan Ramadan Hanya Sunnah Tetapi Yang perlu Diketahui Satu-satunya Salat Sunnah Yang hanya Ada Di bulan Ramadan Yaitu Salat Sunnah Taraweeh Salat Sunnah Taraweeh Tidak Akan Pernah Kita Jumpai Di Luar Bulan Ramadan Orang Yang Bisa Melaksanakan Salat Sunnah Taraweeh Orang-orang Inilah Yang dosanya Allah Bersihkan Allah Hapus Kembali Menghadap Allah Tanpa Punya Dosan Yang Sunnah Kita kerjakan Di bulan Ramadan Pahalanya Sama Dengan Kita Melaksanakan Yang wajib Di bulan Lain Satu Sunnah Di bulan Ramadan Pahalanya Sama Dengan Satu Yang wajib Yang wajib Kita Lakukan Di bulan Ramadan Pahalanya 70 Kali Yang wajib Di bulan Yang lain Ini Kita Dapatkan Hanya Ada Di bulan Ramadan Masyurah Muslimin Rahimakumullah Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Ada Satu Rehat Mengatakan Lau Ta'lamu Ummati Ma'fi Ramadan Kalau Seandainya Ummatku Tahu Apa Yang Terkandung Di dalam Bulan Ramadan Pasti Umatku Menginginkan Bercita-cita Berharap Satu Tahun Allah Jadikan Semuanya Ramadan Kenapa Demikian Karena Kullu Da'awat Mustajabat Di bulan Ramadan Semua Doa 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 Yang Kita Panjabkan Ini Pasti Doanya Mustajab Doanya Makbul Tidak Ada Doa Yang Ditolak Oleh Allah Ketika Kita Mengangkat Kedua Tangan Kita Di bulan Ramadan Kemudian Kemudian Yang Kedua Semua Kebaikan Kebaikan Selama Di Bulan Ramadan Nilai Pahalanya Allah Lipat Gandakan Yang Tidak Kita Dapatkan Di Bulan Lain Apalagi Ada Satu Pahala Yang Pahalanya Tidak Bernilai Hanya Allah Yang Memberikan Pahala Itu Yaitu Ibadah Puasa Pahala Ibadah Puasa Hak Fergatif Allah Dia Tidak Berbilang Begitu Besarnya Nilai Pahala Ibadah Puasa Ramadan Sehingga Orang Orang Yang Melakukan Puasa Ramadan Dengan Sempurna Karena Mengharapkan Iman Dan Pahala Dari Allah Orang Ini Allah Sudah Siapkan Satu Pintu Di Surga Yang Disebut Dengan Babur Rayyan Pintu Rayyan Ini Hanya Untuk Orang Orang Yang Berpuasa Ketika Orang Orang Berpuasa Semuanya Sudah Masuk Kedalam Babur Rayyan Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Pintu Rayyan Ini Akan Tertutup Kecuali Hanya Untuk Orang Orang Yang Melakukan Ibadah Puasa Ramadan Masyurah Muslimin Rahimakum Allah Kemudian Yang Ketiga Kullu Adzunub Magfuru Bahwa Di Bulan Ramadan Ini Dosa Dosa Semuanya Allah Hapus Nilai Nilai Kebaikan Di Bulan Ramadan Semuanya Ini Menghapus Dosa 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 Yang Kita Punya Kita Semua Pasti Punya Dosa Tidak Ada Di Antara Kita Yang Tidak Punya Dosa Dengan Cara Datangnya Ramadan Allah Cinta Sayang Dengan Kita Allah Siapkan Ramadan Agar Umat Nabi Muhammad Dengan Datangnya Bulan Ramadan Dosanya Allah Hapus Dimana Kata Allah Dalam Surah 114 Innal Hassanad Yudhib Nassayyad Sesungguhnya Melakukan Kebaikan Kebaikan Ini Akan Menghapus Dosa Masyurah Muslimin Rahimakum Allah Karena Itu Masih Ada Kesempatan Kita Hanya Tinggal Beberapa Jam Lagi Ramadan Akan Meninggalkan Kita Dan Kita Tidak Tahu Apakah Ramadan Tahun Akan Datang Kita Berjumpa Di Waktu Yang Sangat Singkat Dan Sedikit Ini Maksimalkan Untuk Kita Melakukan Kebaikan Kebaikan Jangan Sampai Kita Termasuk Orang Orang Yang Rugi Ada Satu Riwayat Datangnya Dari Nabi Sallallahu Alih Wasallam Dimana Ketika Rasulullah Menaiki Minbar Pada Tangga Pertama Beliau Mengucapkan Amin Anak Tangga Kedua Beliau Mengucapkan Amin Dan Pada Anak Tangga Ketiga Beliau Juga Mengucapkan Amin Kemudian Para Sahabat Bertanya Wahai Rasulullah Kami Mendengar Engkau Mengucapkan Amin Tiga Kali Kemudian Nabi Menjelaskan Pada Tangga Pertama Tadi Malaikat Jibril Mendatangiku Dan Ia Berkata Kepadaku Kata Rasulullah Celaka Orang Yang Bertemu Dengan Ramadan Dan Melewatinya Tapi Dosa-dosanya Tidak Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Satu Kecelakaan Yang Sangat Besar Ramadan Sudah Berakhir Tapi Dosa-dosa Kita Tidak Allah Ampuni Maka Kata Nabi Aku Ucapkan Amin Pada Tangga Kedua Jibril Mengatakan Syaki Abdun Adroka Walidaihi Aw Ahadahuma Falam Yudhilahu Al Jannah Celaka Orang Yang Mempunyai Kedua Orang Tua Atau Salah Satunya Kemudian Orang Ini Tidak Bisa Masuk Dalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Adalah Celaka Yang Sangat Besar Kita Punya Orang Tua Baik Dua-duanya Ataupun Satu Ternyata Kedua Orang Tua Kita Ini Ada Di Dunia Menyebabkan Kita Tidak Masuk Kedalam Surga Ini Satu Kecelakaan Yang Sangat Besar Jangan Sampai Kita Punya Orang Tua Tetapi Kita Masuk Kedalam Nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Kata Kata Nabi Aku Ucapkan Amin Kemudian Tangga Yang Ketiga Jibril Berkata Syaki Abdun Dukirta Indahu Walam Yusalli Alaik Celaka Ketika Orang Menemui Disebut Namaku Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Kemudian Ia Tidak Bersolawat Kepadaku Ini Adalah Satu Kecelakan Yang Sangat Besar Apalagi Pada Hari Hari Jumat Hari Disunahkannya Kita Memperbanyak Solawat Dimana Kata Nabi Aksiru Minas Solati Alaiyya Fikulli Yawni Jumat Perbanyaklah Kalian Bersolawat Kepadaku Setiap Pada Hari Jumat Fa Inna Solata Ummati Yuradu Alaiyya Fikulli Yawni Jumat Karena Solawat Solawat Ummatku Itu Di Persembahkan Dihadapkan Kepada Rasulullah Itu Setiap Hari Jumat Faman Kan Aksaruhum Barang Siapa Yang Banyak Bersolawat Kepada Rasulullah Pada Hari Jumat Maka Dialah Yang Paling Dekat Denganku Kedudukannya Di Surga Di Yomil Qiyamah Kelah Masyurah Muslimin Rahimah Kumullah Mudah-mudahan Kita Di Bulan Ramadan Tahun Ini Seluruh Amalia Kita Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Sambut Bulan Sya Allah Masih Ada Satu Lagi PR Kita Yaitu Melaksanakan Puasa Enam Hari Bulan Sya Allah Dimana Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Mansama Ramadana Summa Atzba'uhu Sittan Minsya Wa Faka Annama Saw Mudahri Siapa Orang Yang Telah Berpuasa Ramadhan Kemudian Diiringi Puasa Enam Hari Bulan Sya Allah Maka Dia Mendapatkan Pahala Puasa Satu Tahun Mudah Mudah Mudahan Kita Diberikan Hidayah Taufik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diberikan Panjang Umur Sehingga Kita Bisa Melaksanakan Semua Perintah Allah Dan Meninggalkan Larangan Larangan Allah Dan Kita Termasuk Orang-orang Yang Bertak Barakallahu Liwalakum Fil Quran Al-Karim Wa Nafa'ani Wa Iyakum Bima Fihi Minal Ayat Wa Dik Al-Hakim Wa Taqabbala Minni Wa Minkum Tilawat Hukuh Inna Usam Al-Alim Akulu Kau Lihada Wassagfullahal Adhima Liwalakum Walisairil Muslimin Wal Muslimat Wal Muminina Wal Muminat Min Kullidan Bin Fasnu Al-Ghafur Rahim Al-Ghafur 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 Terima kasih.